Jurnalis itu orang yang mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan berita. Maka berita yang dikumpulkan dan diolah itu munculnya di televisi. Jadi tergantung dari medium atau tempat kita mengekspresikan hasil karya kita. Tapi pada prinsipnya jurnalis atau wartawan adalah orang yang datang, mencari, mengumpulkan, mengverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Sebetulnya saya tidak pernah sekolah atau kuliah khusus untuk menjadi jurnalis. Karena pada prinsipnya untuk jadi jurnalis atau jadi wartawan itu semua orang bisa asal punya keinginan dan juga punya kemampuan dasar menjadi seorang jurnalis. Jadi terbelakang saya kuliah di Fakultas Hukum UI. Itu S1, S2 saya juga di Fakultas Hukum di Melbourne University. Tapi saya pertama kali kenal dengan dunia jurnalistik itu waktu saya semester akhir di Fakultas Hukum. Ketika itu ada kesempatan untuk magang di RCTI, menjadi reporter magang. Dari situlah saya belajar banyak tentang televisi. Misalnya mau jadi jurnalis khusus untuk broadcasting, bisa di Fakultas Komunikasi, bisa ke... Ada juga universitas yang khusus mencetak wartawan. Ada juga pelatihan-pelatihan bagaimana caranya mengemas menyampaikan berita televisi dan sebagainya. Jadi pendidikan formal itu ada. Rasa ingin tahu dan kritis. Jadi kalau adik-adik memang hobinya mencari tahu apa sesuatu hal yang baru. Kalau hobinya kenalan dengan orang baru. Ingin tahu sesuatu secara langsung. Melihat sesuatu. Jadi yang penting itu mengasah rasa keingin tahuan dan juga rasa kritis. Kalau misalnya melihat satu peristiwa atau melihat satu kejadian tidak otomatis. Kemudian percaya begitu saja tapi mencari tahu. Kenapa sih bisa seperti ini? Apa sih alasannya? Siapa sih yang membuat? Jadi rasa ingin tahu itu sesungguhnya hal dasar yang harus dimiliki seorang jurnalis. Ada perumpamaan yang bilang jurnalis itu harus ahli di semua hal walaupun mungkin sedikit-sedikit. Jadi tahu banyak hal walaupun sedikit-sedikit. Karena mungkin saja kita tiba-tiba sekarang akan meliput olahraga. Kemarin misalnya pertandingan sepak bola Indonesia lawan Malaysia. Atau tiba-tiba ada peristiwa bencana alam. Kita diharuskan meliput letusan gunung merapi atau tsunami. Atau tiba-tiba ada peristiwa besar di luar negeri. Kita diharuskan meliput ke luar negeri. Jadi wartawan yang baik itu wartawan yang selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Selalu mau belajar, selalu mau banyak membaca. Karena itu akan jadi bekal dan pengetahuan kita ketika harus meliput atau meng-cover peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Karena memang latar belakang saya hukum dan saya senang politik. Saya seringkali ditugaskan meliput berita-berita hukum dan politik. Apakah itu sidang pengadilan, apakah pergantian kekuasaan, pemilihan presiden langsung 2004-2009 dan nanti sebentar lagi 2014. Jadi saya banyak meliput peristiwa-peristiwa politik wawancara dengan calon-calon pemimpin negeri. Jadi banyak hal-hal menarik yang bisa kita, yang ketika itu didapat pengalaman terutama ketika bertanya dan juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negeri. Yang juga menarik adalah ketika liputan di lapangan. Misalnya meliput peristiwa bom Bali, kemudian juga ketika ada bencana meliput gempa di Jogja, meliput bencana tsunami di Aceh. Kemudian juga ketika kita sempat ada konflik dengan Malaysia meliput sengketa Ambalat. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa yang berkesan yang saya liput sepanjang 13 tahun ini. Tipsnya yang pertama, seperti tadi saya bilang, selalu mau belajar. Yang kedua, tidak pernah puas, selalu mau mencari tahu. Jadi kalau meliput sesuatu, selalu ada rasa skeptis. Kalau kita puas dengan apapun yang kita temui di lapangan, misalnya, itu kita mungkin saja tidak pernah menemukan titik pangkal persoalan. Jadi selalu mau tahu, selalu kritis. Kemudian juga harus mau kenal dengan banyak orang. Karena wartawan itu harta atau kekayaan terbesar wartawan itu sesungguhnya networking-nya atau jejaring-nya. Kalau kenal banyak orang, berarti dia punya kesempatan untuk bisa interview banyak orang, tahu informasi lebih banyak. Jadi harus selalu mau bergaul, harus rajin-rajin bergaul. Tidak pilih-pilih bergaul dengan siapa. Karena di sekeliling kita, hampir semua orang itu pastinya punya cerita yang menarik untuk kemudian disampaikan ke publik. Wartawan yang baik adalah wartawan yang bisa memilah dan juga memastikan informasi yang kita dapat itu informasi yang betul-betul kredibel. Betul-betul teliti. Karena kalau kemudian kita menyampaikan sesuatu dan ternyata berita itu salah, itu bisa, apa namanya, itu malah bisa membawa dampak buruk. Mempengaruhi kredibilitas, kemudian juga orang jadi tidak percaya dengan berita yang kita sampaikan dan juga otomatis kepada kita. Jadi harus selalu teliti dan mau untuk mencari tahu apa sesungguhnya akar permasalahan dari yang kita liput. Saya senang buku ini menjadi jurnalis. Ini bukunya Peter Henschel, David Ingram. Ini sebetulnya buku terjumahan dan ini betul-betul mengajarkan kalau adik-adik mau jadi jurnalis, betul-betul masih belum tahu apa sesungguhnya lingkungan pekerjaan jurnalis. Terus ini buku yang menarik untuk dibaca, mengajarkan betul-betul dasarnya. Jadi jurnalis televisi itu berbeda dengan jadi jurnalis catap. Karena di televisi itu yang penting bahasa gambar. Jadi kalau tidak ada gambarnya, jadi kita bisa, kita ada satu, ada gium, writing to pictures. Jadi jurnalis TV kalau ke lapangan yang penting dapat gambarnya oleh kameraman, kemudian gambar itulah yang bercerita. Karena kan orang ketika melihat audio visual yang penting itu adalah gambarnya. Nah ini menceritakan tentang itu, bagaimana cara menulis, melaporkan, dan juga memproduksi berita-berita televisi. Ini Budi.org, help me understand better.